Jadi yang beli ini tuh ARMY, udah-udah pasti gitu kan? Gue masuk ARMY dong berarti? Iya Masuk ARMY, masuk ke ARMY Iya Kalau berani jawab? Gue bisa ditampar ARMY Gak berani gue Hai kawan-kawan Sekarang aku lagi sama temen aku Halo Annyong Annyong Ini namanya Gusti Dan beliau adalah seorang sarjana Korea Sarjana Korea tuh apa lagi ya? Tentu saja dengan aku bilang sarjana Korea adalah Dia orang yang Apa sebutannya? Fans SH ya Sarjana halusinasi Sarjana halusinasi Tentang hal-hal yang berbau dengan K-drama dan juga K-pop Dan temen-temen bisa lihat sendiri sekarang ini Yang lagi hits banget Dua hari ini Dua hari ini masuk berita dimana-mana Purple Purple Green Lupa ya yang purple Karena ini mewakili abang Gojek gue rap Yang kemarin nantri Yang kemarin ini ya Iya Jadi lu mewakili fans Gue mewakili abang-abang yang nantri kemarin Oke Aku mewakili ARMY So kita sekarang di hadapan kita ini Ada suatu kolaborasi yang lagi heboh Yaitu BTS dengan McDonald's Nah kita mau cobain makanan-makanan ini Sambil nanti kita ngobrol lagi ke depannya ngobrol-ngobrol santai Kita cobain Kita review dulu Kita review Ini sama aja sebenernya Ini Minum dulu ya Boleh Aku belum sih Belum cobain Rasanya apa? Cola Bukan rasa RM? Enggak Oh bukan ya? Rasanya Cola Tapi penuh cinta Oh Jadi isinya apa aja sih nih kalau paket BTS ini nih? Ada Cola Nugget isi 9 Dan kentang dengan Ini tuh jadi yang special tuh ternyata ini ya Sausnya tuh ada Saus khas Korea Saus cabai manis dan saus cajun sauce Oh ini khas Korea? Ini khas Korea Oh oke oke Coba kita review Coba kita review Kita coba sambil makan Satu satu Bentuk nuggetnya Sama kok dengan nugget biasa Ada dikasih saus Saus sambal Magdi nya juga yang klasik ya Iya Oke kita cobain Tapi ini Magdi niat banget loh Jadi Indonesia kan kebagiannya 9 Juni ya Nah ini bungkusnya Yang sebelum-belumnya tuh pada banyak yang ngeluh Kok berminyak Karena masukin semuanya dalam bungkus ini kan? Ya namanya juga bungkus makanan Iya Nah sama Magdi itu jadi kemasan Jadi Enggak harus khawatir berminyak Oh ini dijadikan Jadi merchandise Jadi merchandise Jadi merchandise ya Tapi ini bungkus biasa ya? Bungkus biasa Gak usah aku buka deh Ini buat koleksi kamu Nanti kamu bawa ya Sekarang kita mau cobain Kamu coba apa? Aku coba yang Saus Kajun Kajun Aku cobain saus Wow Omo 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 tuh artinya apa sih? Astaga gitu Oh astaga Tapi dalam arti positif atau negatif? Hmm bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Tergantung sih kon Ya aku juga sering denger sih di K-drama Jadi kalau aku masih baru sebatas K-drama Belum sampai ke K-pop Kalau beliau ini sudah dua-duanya Gimana rasanya? Coba di deskripsikan Dia agak pedes-pedes dikit Sama agak gurih dan asem Itu pedes-pedes dikit aja Itu pedes manis ya? Ini ya pedes manis Kalau ini lebih ke gurih Karena juga Pink Eh Merah Pink Orange Wow Mungkin enak Enak sih Rasanya tuh kayak Mungkin Supaya kayak makan ayam di Korea kali ya Orang Korea suka banget ayam goreng kan Bumbunya ini kayak gini Aku sih sering beli Hmm Kayak Fried chicken korek korek gitu Emang bumbunya tuh yang dilumurin emang Beda Beda Emang kayak gini-gini Manis-manis Oke sekarang aku mau nanya-nanya dong Tentang BTS Hmm Jadi Hmm Pengetahuan ku tentang Korea tuh gak Terlalu banyak ya sebenernya Cuma Gara-gara pandemi kemarin aku tuh ketulah Dulu tuh Dulu tuh Jadi aku ada temen Arisan Ibu-ibu Gaul Wah pokoknya South Jakartan lah ya You know what I mean Terus tiba-tiba dia tuh kayak sering post-post tentang BTS Di otak aku saat itu tuh BTS behind the scene Asal gak di otak menara aja lah Menara BTS Ya Ya Hmm Posing-posing-posing Lihat juga story sampai aku tuh mikir Apaan sih ngeliatin korea mulu gitu Cowoknya tuh gak ada yang bisa dibedain satu sama lain Kayaknya mukanya sama semua Iya Oh pasti gitu Nah sampai saatnya Pandemi dong ya Pandemi yang pertama banget Gak bisa keluar rumah kan kita Hmm Ah crash landing on you itu masuk Wow Wow Bapak negara Hahaha Dan aku melihat Oh mau Oh mau Aku kayaknya mendengar ada Opa 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 Kyo Kyo Mau kemana? Eh Melihat akhirnya Hyun Bin ya Bener kan pengejaannya Hyun Bin Hmm Hmm Dia tuh Wow ganteng banget Tapi selain dari itu juga Wow pemberan ceweknya juga cantik Hmm Siapa namanya? Son Ye Jin Son Ye Jin Oh idol aku juga tuh Terus Ehm Pembuatannya bagus Ceritanya bagus Sejak saat itu Carilah aku terus-terusan Next judul Next judul Next judul Hmm Tapi ya Baru sebatas itu aja Belum nih aku belum masuk sampe Kpop Hmm Dan Aku tau Kpop ini BTS sih BTS Yang disebut dengan ARMY Itu kan fans-fansnya mereka ya Hmm Itu gila-gila banget loh Temen aku ini sampe bikin exhibition di Plaza Indonesia Wow Dia ketua ARMY Mungkin Sebelum pandemi Dia bikin Dia sewa satu rumah di Marek Indah Dia taruh semua karya seni yang berhubungan dengan music videonya BTS Hmm Wow Ada butpubnya Ada yang lemari-lemari itu Itu temen aku Wow Itu udah level Hai Selly Namanya Selly Iya udah level Anyong Kas Selly sebagai senior san be Dan dia mengundang semua ARMY Untuk datang dan foto-foto Wow Yes Terus juga BTS Aku sering dengar kalo BTS itu Kenapa disukain sama Banyak Banyak anak-anak jaman sekarang Dan juga ibu-ibu Dan juga ibu-ibu Anak muda dan ibu-ibu Karena Mereka membawa pesan positif gitu ya Iya itu mereka bawa pesannya self love sih Self motivation Kayak gimana tuh? Hmm Awalnya kan kalo gue kenal BTS ini 2018 Jadi waktu itu belum Udah tau nih ada BTS Dia kan dari jaman tahun berapa gitu kan Cuma 2018 Mereka kan lagi hit-hitsnya tuh Nah itu waktu itu dulu gue jadi masih editor bun Terus editor lifestyle kan Jadi ngedit berita BTS Terus gitu kayak Ini akhirnya nyari tau nih Boy band kenapa sih Bisa se-hits ini Terus akhirnya Sedih cintai Iya Akhirnya ternyata Wow perjalanan karir mereka emang luar biasa Dari agensi yang kecil Sampai bisa mendunia kayak gini Dan lagu-lagunya tuh Luar biasa Aku tuh paling suka lagu Dia yang judulnya Spring Itu tau gak Tragedi kapal sewol yang tenggelam Yang bawa anak-anak sekolah Iya Di Korea Selatan Terus itu tenggelam Dan pemerintahnya Gak ada yang berani kritik Dari kapal sewol itu Yang Ada kan waktu itu beritanya besar Jadi banyak anak sekolah Lagi nyebrang naik kapal Terus kapalnya tenggelam Dan itu jadi kejadian musibah nasional Dan saat itu pemerintah dikritik Karena kurang gimana-gimana Nah itu sama si BTS Dijadikan lagu Judulnya Spring itu Untuk mengkritik pemerintah Tapi mengkritik pemerintah Dan sistem pendidikan Serta keamanan Kok gimana bisa Murid-murid ini dikorban Jadi korban Jadi korban kelalaian Kayak gitu Karena kan itu sebenernya kelalaian Terus disitu aku merinding Kayak oh wow Terus begitu lihat Namjun juga Namjun speech di Apa? Unicef ya Unicef PBB Itu juga langsung Oh iya bener-bener mereka Dia speech di PBB Seorang anggota Seorang anggota Bukan partai bulan Bukan partai bulan Persatuan bangsa-bangsa Seorang member boy band dari Korea Selatan Ngomong di depan PBB Iya Dan ngomong bagaimana Remaja itu harus Have Love diri mereka Hindari bunuh diri Dan lain-lain Itu keren banget sih Depresi Berarti mereka itu Pesan-pesan mereka itu Menyangkut Kesehatan mental ya Karena Aku sering lihat Ada tulisannya Love yourself Iya Dan mereka jarang Yang kayak cinta-cinta Kayak misalnya Dynamite Yang baru dunia ceritain Juga soal hidup Kayak gitu Life goes on Kayak gitu-gitu kan Jadi What happen gitu kan Whatever happen Ya happen aja Lo besok akan bisa bangkit lagi Kayak gitu Oke Gue jadi takut deh Kalau gue jadi suka Iya Jadi Ini Ini pengalaman pribadi ya Iya Iya Jadi Waktu itu Gue terkena depresi Yang lagi emang down Banget gitu kan Itu pas pandemi Pandemi siapa sih Kalau misalnya Iya Nggak kena fisik lo Pasti kena mental lo dong Nah Dan itu lebih buruk Lebih parah Ketika mengenai orang Yang memang punya Kondisi mental Kondisi mental yang Memang labir Nah saat itu kan Kondisi mental gue labir Gue tinggal sendiri Di apartemen Nah Saat itu Ya Ada upaya Biasalah orang depresi Suisidal time Iya kan Terus minum obat tidur Melebihi ini Blah-blah-blah Karena nggak ada yang tahu nih Nggak ada yang tahu kan Kondisi kalau misalnya Di apartemen tinggal sendirian Perempuan Nggak ada yang tahu kan Nggak bangun berapa hari Itu sampai akhirnya Diteleponin Yang teleponin itu Temen-temenku yang fans BTS itu Oh iya Karena itu jadwal Mereka konser Jadwal mereka konser virtual Oh yang Yang Iya oke Kamu pernah sharing konser virtual Itu yang keren banget Iya keren banget Iya Pokoknya lancar semuanya kan Terus Terus di call sama temen Terus Gus Akhirnya ngangkat telepon kan Alhamdulillah masih kebangun ya Terus kayak Kenapa ini mau konser Mau konser Cepetan Terus akhirnya kayak Tadinya nggak ada mau Ah udah lah gitu Udah lagi males gitu Terus begitu nonton konser mereka Dan Lirik-liriknya itu kan Bener-bener self motivationnya Terus kayak Kesampan gitu loh bun Kayak Ih gue bego banget ya Beberapa hari yang lalu Kok bisa kayak gitu Kayak gitu Dan Ternyata Di Korea Angka bunuh diri dan depresi remaja itu Sangat tinggi Iya Jadi mereka mau menyampaikan pesan itu Itu bener-bener efek sih Efek banget ya Efek banget Dan di Indonesia sendiri pun sebenarnya banyak sekali kita menderita depresi mental Tetapi Karena ketabuhan untuk membicarakan hal ini Dan juga tidak ada ruang yang aman Untuk kita cerita Akan dianggap Dianggap remeh kita Kalau misalnya kita menderita depresi mental Apaan sih sakit mental ya Iya Lu cuma kurang bersyukur Lu kurangin lu kurang itu Padahal itu sebenarnya real adanya Iya Apa sih sakit mental itu cuma ada di kepala lu Iya Ya emang di kepala kalau di usus Kelas namanya sus buntu Mali Iya Iya Just because you don't see it Doesn't mean it doesn't exist Iya Nah kemarin juga ada cerita Dari salah satu temen gue nih Soal BTS juga Jadi Dia punya anak Anaknya itu SD Depresi Tinggal sendiri Jadi kelas 6 SD mau ujian tinggal sendiri Kelas 6 SD depresi Iya Gila kan anak sekarang itu udah depresi Ibunya kerja di luar negeri Jadi karena masa pandemi gak bisa ketemu kan Akhirnya anaknya disuruh ke luar negeri Anak itu ngerasa kayak Semua kewajiban rumah tuh kewajibannya dia Karena dia sendiri kan disana sama Asisten rumah tangannya doang Ditanya sama ibunya Akhirnya ada apa baik-baik aja Enggak kenapa-napa Enggak kenapa-napa Enggak mau terbuka Akhirnya sama temen gue yang pecinta K-pop Dicari-cari nih celang untuk ngobrol gimana sih Dilihatlah kan Wallpapernya kayak Oh Dia suka BTS Akhirnya Oh ini cewek? Iya cewek Oh kamu suka siapa di BTS gitu Aku suka sama John Cook Tante Akhirnya mau kebuka Dan Orang tuanya sampai Berterima kasih banget gitu Oh ya ampun ya Tuhan Kayak gitu Ini anak gue akhirnya mau cerita Cuma dipancing gara-gara BTS Dan akhirnya disitulah Si anak itu ngaku bahwa Iya selama ini stress Kayak gitu Jadi Memang peran Memang kita harus tahu kayaknya ya Perkembangan-perkembangan kayak gini nih Buat komunikasi ke generasi-generasi Yang mana So ya Like it or not Buat Yang mungkin juga masih memandang sebelah mata Gak apa-apa sih memandang sebelah mata Mungkin It's just not your cup of tea Cuma Mungkin kalau yang nyinyir-nyinyir-nyinyir Mungkin dikurangin aja ya Karena Pada buktinya Beneran ada Banyak sekali orang-orang yang terbantu Termotivasi Karena BTS ini Gitu Nah oke We're back to BTS ya Ya Lebih ngomongin BTS nya nih sekarang Semoga ini akan meracuni kalian untuk menonton BTS Yes Yeehee Apa yang bilang? I purple you I purple you Ya Hihihi Ya oke Oke, jadi anggota member BTS ini ada berapa orang? 7. Ada 7. Semuanya terkenal nih? Iya, semuanya ganteng. Semuanya ganteng. Oke, pertanyaan yang gak umum. Yang paling sedikit fansnya yang mana? Kalau berani jawab. Gue bisa ditampar Arnie. Gak berani gue. All through 7, jadi kalau ada istilahnya tuh kita mencintai tujuh-tujuhnya sama rata. Oke, mereka ada yang punya pacar apa gak? Gue yakin sih pasti ada. Cuma kan di Korea itu agak... Sulit ya? Ya ngasih tau lo pacaran kayak gimana ya karir lo masih panjang. Bahkan ada dugaan udah ada yang punya anak dan menikah. Yaitu Namjoon. Oh iya? Kan Namjoon tuh suka beli sepatu bayi kayak gitu. Tiba-tiba kan kayak... Nah itu kayak... Dilihat aja, diperhatiin aja kalau tahun ini dia beli sepatu bayinya segini. Tahun depan makin gede gak? Nah... Kalau makin gede berarti bener paling mungkin nih. Tapi kalau kecil-kecil terus mungkin dia punya boneka di rumah. Nah bisa jadi kolesi. Diganti-ganti bonekanya. Gitu. Wow, luar biasa banget. Terus mereka udah berapa album sampai sekarang? Gue lupa berapa album. Album terbarunya kan Life Goes On ya. Karena aku tuh baru ngikutin dia 2018. Karena dia suka ngeluarin. Kayaknya dari 2017 udah ada ya? Udah ada, 2014-an juga udah ada kayaknya. Oh 2014 udah ada? Iya. Jadi waktu itu masih awal-awal emang bener-bener gak ternama gitu. Oh bener-bener dari bawah ya? Bener-bener dari bawah. Kalau di Korea tuh susah gak sih menanjak karirnya? Susah. Kalau di sini kayaknya bikin sensasi terus nanti dapat tawaran ya? Iya. Ups. Di Korea tuh kan karena apa ya? Idol itu jadi komoditas. Oh memang komoditi industri. Jadi dibentuk. Iya jadi dibentuk. Dan itu persaingannya. Jadi kalau misalnya kita nih nanya anak-anak di sini kan misalnya mau jadi apa? Mau jadi Youtuber misalnya sekarang ya gitu. Nah kalau di sana udah ada cita-cita pengen jadi Idol. Jadi Idol itu salah satu profesi, passion yang diakui di sana gitu. Oke oke yang memang menjamin masa tuanya seperti apa gitu ya? Ada jenjang karir gitu ya? Lu punya cita-cita jadi atlet. Jadi kan lu dari kecil lu di asah kan telemnya. Nah itu kalau di sana Idol tuh seperti kayak jadi atlet. Jadi emang harus di asah kayak gitu. Dan itu banyak banget agensi-agensi besar kan tiga nih. SM, YG, sama JYP. BTS itu dari agensi yang baru dibikin gitu. Si hype itu bukan? Big Hit Entertainment. Oh Big Hit itu? Itu even agency-nya aja ini ya. Apa sih? Suatu apa ya? Kalau di sini itu kan sekedar manajemen gak terjadwal gitu loh. Kalau di sana enggak. Ini apa kayak bener-bener emiten. Jadi emiten. Jadi di bursa efeknya tuh ada. Oh iya? Iya. Jadi kayak SM. Saham SM Entertainment. Saham Big Hit Entertainment. Makanya kan sempet ada isu. Big Hit mau IPO. Oh gila kan? Mau beli saham dong. Iya dong. Kayak gitu. Bisa gak beli saham entertainmentnya? Suju buku-suju buku yang penting gue punya BTS. Mau satu lot doang kayak. Yang penting gue punya. Kayak gitu. Jadi beneran. Perusahaan gitu. Jadi ya harus ada profitnya. Pembagian hasilnya jelas. Jadi ada target tahunan kayak gitu. Oke oke oke. Ya kayak gini bikin merchandise gini. Barang sama McD. Hai McDonald's Indonesia. Kira Larsati di sini. Anyway. Ya bikin kolaborasi sama McDonald's Indonesia. McDonald's berarti. McDonald's Global. Oh berarti. Sampai luar juga? Semua. Berapa? 50 negara. 50 negara. McDonald's Global. Kolaborasi dengan BTS. Dan available di 50 negara. Nah Singapore. Ngeliat Indonesia kemarin rame banget. Tadi baru baca nih gue beritanya ya. Menunda untuk perilisan ini. Khawatir ada kerumunan. Oh. Saking ngeliat Indonesia kemarin. Luar biasa menghijau. Iya. Nah. Ini kan ada merchandise kayak gini. Pertanyaan gue. Satu. Ini McDonald's bayar ke BTS ya. Pasti bayar. Untuk kolaborasi ini ya. Wow. Jumlahnya pasti wow. Wow. Oke. Terus kedua. Mercedas-mercedas kayak gini sama ARMY tuh dikumpulin gak sih? Ada yang dicuci jemur. Dipajang. Ada yang diteruh di kayak cup Starbucks gitu. Ininya tuh dimasukin kayak gitu. Jadi memang. McDonald's saat ngegandeng BTS. Emang spesifik pasarnya buat ARMY. Jadi ARMY tuh satu kelompok masyarakat sendiri. Kayak gitu. Gila ya. Jadi yang beli ini tuh ARMY udah-udah pasti gitu kan. Gue masuk ARMY dong berarti. Iya. Masuk ARMY masuk ke NRI. Oke berarti sekarang udah fix ARMY nih ya. Iya. Jadi kalau ARMY bikin partai bisa ngajuin presiden di 2024. Gue yakin menang sih. Iya. Tau tau Namjoon jadi presiden Indonesia. Kira-kira yang mana yang cocok? Namjoon lah. Kenapa Namjoon? Karena dia paling bijak. Oh dia paling. Leader dia leadernya. Oh dia leader. Namjoon kesukaannya Mbak Luna Maya. Bukan RM ya? RM itu istilahnya. Oh oke. Rap Monster namanya Namjoon. Oh oke oke oke. Apa Raid Monster? Rap Monster. Oh Rap Monster. Oke. Di keplak kan Mbak Luna Maya. Oh iya maaf. Sorry Loon. Terus kalau merchandise sendiri selain MACD yang lo udah punya apa? Nih gue punya yang gue bawa yang kebetulan ada ini figurin. Ini nggak pernah keluarnya di box nih? Nggak. Kenapa? Lo beli kan buat di pegang-pegang. Nggak bisa. Nggak bisa berdebu nggak boleh. Nih lah lu. Masa berdebu nanti tayamung dia. Oke ini. Terus ini siapa nih? Ini jongkuk. Emang susah bu. Sungkok ini tulisannya. Sungkok ya. Sungkok ya. Emang susah bu ngapalinnya. Saya aja ngapalin muka mereka 3 hari 3 malem. Buat bedain. Buat bedain. Jean mana ya? Jongkok mana ya? Kayak gitu. Oke tapi demi ya. Lo harus tahu dong luar dalamnya. Karena kan kalau biar nulis berita waktu itu biar nggak salah kan. Tiba-tiba misalnya. V BTS. Mukanya siapa? Ya jadi ambasador V yang mana ya. Kayak gitu. Iya iya iya. Terus ini beli di mana nih? Mereka tuh punya situs khusus namanya Weverse untuk merchandise gitu. Jadi bisa langsung buka situsnya dikirim. Tapi karena gue fans yang pemalas dan tahu beres. Gue nanti sama temen. Temen gue ya. Ini kayak ada WhatsApp group gitu yang kalau mau. Kan supaya kita masuk pajak bagi-bagi gitu kan. Iya. Daripada satu merchandise, satu pajak tuh kayak berat banget. Iya. Jadi biasanya kayak gitu. Oh barang-barang. Cuma satu ini? Nggak banyak. Oh banyak. Cuma tadi repot lah ya. Iya ada bantal, ada guling, ada apa lagi ya. Iya sih. Ada poster, sepatu. Kan dia juga kerja sama Vila kan. Kaos. Ada mukanya tuh di kaosnya? Nggak ada. Cuma ya tulisan BTS aja kayak gitu. Lightstick. Iya pastinya. Oh lightstick itu yang buat konser kan? Bom, iya. Buat konsernya. Pokoknya begitu. Eh itu sebeda konsernya gue kokle waktu itu. Salah, salah konser. Cuma intinya gitu kan. Iya, yang bolanya gini-gini. Oke. Ya cerita di kita, temen gue si Sally itu juga sampai punya satu lemari sendiri yang dengan kaca, taruh itu dan nggak pernah keluar dari box merchandise-nya. My God. Iya tuh. Ada yang buku-buku. Ada yang... Iya. Dibaca nggak sih tuh? Kira-kira? Nggak ngerti tulisan di dalamnya kan bahasa Korea. Gue juga nggak ngerti baca dari kriapa dari kanan gitu kan. Ya nanti mulai aja dulu. Oke oke. Ada fotokart, segala macem. Kayak gitu-gitu. Ini ada kalau kata temen gue ya di flatmate gue yang sekarang tuh kayak, ih itu ada sudut pemujaan. Sudut pemujaan. Ada kpop-kpopnya di situ kan. Jadi ada ini. Ada kalau misalnya yang girl band-nya gue lagi suka Blackpink. Oh gue juga suka tuh Blackpink. How you like that? Oke. So, ini info lagi nih buat temen-temen. Mbak Gus ini punya satu geng. Gue sebutnya apa ya? Pokoknya gini. Jadi kan suka banget sama sesuatu yang k-drama atau k-pop. Jadi kayak kemarin nih bapak negara kita Hyun Bin lalu ada Song Jung Ki. Song Jung Ki. Calon papanya Kyo. Ngirim ke mukanya. Kayak selesai syuting atau during syuting gitu. Itu dia ngirimin satu food truck. Food truck. Food truck. Makanan Indonesia atau makanan? Makanan sana. Tapi kita kirim jajanan Indonesia juga. Kirimin jajanan Indonesia dan Indonesia. Kayak semua bisa nyumbang berapapun. Terus dibikin barang. Ya dibikin persembahan itu. Dibikin kado itu untuk idola-idola mereka. Jadi kalau ada yang mau hubungin. Oh ya. Kita masih ada proyek ya. Buat ngasih Hyun Bin debut. Debutnya dia kan juri nanti nih. Jadi kita mau pasang debut dia sebagai aktor. Jadi ada tahun, ada tanggal debut. Oh kayak orang lahir. Oh kayak berteng. Jadi kayak tanggal debut dia sebagai Didi Industri Entertainment. Nah ini Hyun Bin Fan Teams Indonesia. Lagi ngumpulin dana buat pasang di. Ibaratnya kalau disini tuh Mall Taman Anggrek ya. Waduh. Yang ada layar segede gitu. Ada lagi yang lebih gede lah. Yang lebih gede lagi pokoknya layar yang gede gitu. Video Tron gitu kan. Video Tron. Yang ada koex yang persembahan dari Indonesia dengan. Nanti mungkin musiknya musik gamelan. Sekalian promo Indonesia. Dan untuk mengucapkan. Selamat Hyun Bin. Selamat debut dari fans Indonesia. Karena untuk Song Joong Ki. Kita siapin buat September kan di ulang tahun. Eh ikutan. Kita mau pasang poster di stasiun MRT Korea. Dengan berlatar belakang Indonesia. Oh kayak destinasi super prioritas gitu gitu. Wow. Tapi ada Song Joong Ki nya gitu. Kementerian Pariwisata. Tolong di notice kita ini ya. Tolong di notice ya. Ini pokoknya kami mengenalkan Indonesia loh. Terus jadi kalau ada yang mau berdonasi gitu ya. Itu bisa menghubungi mana? Lihat Instagram at Mbak Gwes aja nanti. Bisa ditulis di bawahnya ya. At Mbak Gwes. Nanti tinggal di tanya aja. Di DM aja boleh. Nanti akan kita arahkan ke mana gitu. Nggak cuma itu. Siapa aja mau ngirim ke mana juga bisa gitu. Tapi kan nggak bukan melayani semua. Nggak nggak. Aktor dan aktris dong. Nggak nggak. Ini kenapa? By the way sebelum kita tutup. Kenapa ya? Adanya aktor doang. Aktrisnya mana? Nggak di ship ya? Kemarin tuh ngirim. Atas nama Son Ye Jin dan Hyun Bin. Jadi Bin Jin Indonesia lovers gitu kan. Cuma pas kita kontak agensi Hyun Bin nya. Agensi Hyun Bin nya tuh minta jangan atas nama couple. Karena disana sensitif gitu. Susah ya pacaran disana ya? Susah ya Pak. Disini mau. Disini kalau perlu dari jadian udah di videoin. Ditaruh di YouTube atau di Instagram. Atau belum jadi aja udah dibikin-bikin. Dibikin gitu. Kalau disana jangan deh. Karena karir nomor satu ya? Karir nomor satu. Oke Mbak Gus. Terima kasih banyak udah dateng. Terima kasih loh ini. Ini silahkan boleh diambil. Wah MTS Will ini. Buat teman-teman semua. Buat Army-Army. Kalian hebat banget. Oh iya. Dan mereka hari ini ngumpulin donasi buat abang-abang Gojek sampai 200 juta. Sampai 200 juta. Kalian hebat banget. Kalian sangat. Terusin semangat positifnya. Terusin gitu. Sangat support satu sama lain. Membawa juga efek yang positif untuk sesama. Dan teruskan. Love yourself. Love yourself. I purple you. Woo hoo. Now you can see you out.